Intro Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan meninjau poster padu pemeriksaan antigen di Kelowater 34, Jakarta Cikampek, arah Jakarta hari ini. Anis mengatakan tes tersebut sebagai bentuk screening bagi warga yang kembali ke Jakarta dan menginginkan agar ibu kota stabil sehingga kondisi pandemi tidak melonjak seperti sebelumnya. Anis menyebut kondisi pandemi di Jakarta saat ini berada pada fase terendah selama satu tahun terakhir. Saat ini adalah salah satu waktu di mana angka kasus antigen Jakarta termasuk yang paling rendah di dalam satu tahun terakhir ini. Kita ingin menjaga agar turun terus kasus aktifnya, penularannya juga menurun. Dan ini salah satu cara yang dikerjakan dilakukan di seluruh wilayah Jakarta, sebuah kerja bersama, tiga pilar yang insya Allah akan benar-benar bisa mengamankan Jakarta. Kami mengharap kepada seluruh warga untuk mengambil sikap bertanggung jawab juga. Bila kembali ke Jakarta langsung mendatangi posko seperti ini di RW masing-masing, dimanapun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta Polo Metro Jaya dan juga Pangdam Jaya melakukan screening melalui tes antigen secara random. Tiga berapa titik pintu masuk ke Jakarta bagi warga yang baru kembali dari mudik, yaitu ada 14 titik di seluruh Jabodetabek. Saat meninjau pos terpadu pemeriksaan antigen di kilometer 34 Kau Jakarta Cikampek, arah Jakarta, Kumpulan DKI Jakarta beserta dan menyampaikan sejauh ini data pemeriksaan terhadap 5.955 kendaraan di kilometer 34 Kau Jakarta Cikampek, ada 22.900 pemutih atau warga yang telah dites antigen. Dan dari angka 22.900 tersebut ditemukan 148 orang positif COVID-19. Hanis menjelaskan 57 di antaranya dirujuk ke Wisma Atlet dan 17 lainnya ke rumah sakit lain dan juga 74 yang melakukan isolasi secara mandiri. Hanis menyebut tes tersebut sebagai screening atau pemeriksaan pertama dan kemudian diperiksa kembali di basis komunitas atau RTRW atau kelurahan sehingga jika lolos di pos pemeriksaan akan diperiksa oleh kelurahan atau RTRW.